Rabu 3 November pagi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka forum diskusi hasil penelitian studi pemanfaatan aplikasi SIKOJA untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di berbagai bidang. Disampaikan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana pemanfaatan aplikasi SIKOJA atau Sistem Informasi Kota Jambi sebagai bentuk proses digitalisasi dalam bentuk layanan publik seperti portal OPD kecamatan dan kelurahan, rumah sakit, dan puskesmas yang akan tergabung dalam aplikasi ini. Sehingga masyarakat Kota Jambi lebih mudah mengetahui berbagai informasi yang ada di Kota Jambi. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa akan ada 10.000 digital entrepreneur yang merupakan program baru dari Kominfo ke Kota Jambi guna mendukung startup anak-anak muda yang baru mulai berbisnis dengan diberikan pelatiha. Dalam rangka menyampaikan paparan hasil penelitian mengenai SIKOJA, Sistem Informasi Kota Jambi. Sebuah aplikasi yang sudah cukup lama kita miliki. Kita ingin proses digitalisasi di pemerintah Kota Jambi terus bergerak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan dibaparkan sebagai bahan untuk melakukan penyakunan. Karena nanti semua portal OPD, Kecamatan Kelurahan, pelayanan publik yang kita berikan termasuk kesehatan, rumah sakit, puskesmas, tergabung dalam SIKOJA ini. Sehingga masyarakat ingin tahu apapun tentang Kota Jambi, ingin menanya persyaratan izin apapun, atau ingin membutuhkan produk UMKM apapun yang ada di Kota Jambi, cukup masuk lewat akses SIKOJA. Hal yang sama juga disampaikan oleh Parulian Sitompul, selaku kepala BPSDMP Kominfo Jakarta, bahwa aplikasi SIKOJA dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan masyarakat Kota Jambi untuk mengakses berbagai informasi mengenai Kota Jambi. Dengan demikian, penting juga untuk mengetahui respon masyarakat Kota Jambi sebagai bentuk evaluasi terhadap aplikasi ini. ...untuk melaksanakan kegiatan pemaparan terkait dengan SIKOJA. SIKOJA ini adalah suatu aplikasi yang menurut saya sangat penting sekali untuk sebagai salah satu sumber ya, atau sarana bagi masyarakat untuk mengetahasi antara pembedaan masyarakatnya. Tentu di dalam aplikasi SIKOJA ini banyak fitur yang memang perlu dibutuhkan oleh masyarakat untuk mudah mengakses informasi apa saja yang istimewa di Kota Jambi.